Dan kembali di apa kabar Indonesia pagi sebelum tapi-nya tadi Bang. Tapi? Ya sebenarnya, saya ke Mas Toto dulu Mas Toto karena tadi sudah menyebutkan ada dua nama gitu ya. Kita juga sama-sama mendengar ya rumor itu gitu, setidaknya dibahas gitu nama Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Nah, tapi dari hitung-hitungannya, apakah itu mungkin gitu? Karena kan yang satu sudah dideklarasikan dari PDIP, Capres. Pak Prabowo juga dari Partai Gerindra, Capres juga gitu. Hitung-hitungannya apa kalau gini? Ya, memang yang menarik panggung politik sebulan-dua bulan terakhir ya, terutama setelah terjadi isu U20, diikuti lalu isu koalisi besar. Memang perdebatannya malah lebih mengarah kepada apakah kedua orang ini bisa digabung atau tidak. Terutama setelah kejadian kebumen ya, Pak Jokowi mengajak kedua-duanya dalam satu frame begitu. Dan siapa yang mau mengalah? Wah, dulu orang mengira karena survei Ganjar selalu jauh lebih tinggi dibanding Pak Prabowo, pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo mau mengalah untuk menjadi nomor dua. Tapi sepertinya saya melihat Pak Prabowo ini mendapatkan angin dengan adanya kejadian U20, cenderung sekarang survei mereka neck to neck nih. Cenderung salib-menyalib antara Ganjar dengan Prabowo yang menyebabkan kalau kemarin kita lihat Pak Prabowo kan menjawab dengan, tapi saya capres. Dan beliau dalam konteks ini Ganjar juga capres. Dan partai saya kayaknya agak kuat gitu ya, jadi ada penolakan di situ. Dan apakah masih dimungkinkan formasi kedua orang ini kemudian bergabung, hanya ada satu prasyarat. Pintu itu mungkin terbuka. Kalau dalam beberapa bulan ke depan, ini kan kita sebenarnya masih lima bulan lebih ya menjelang pendaftaran ke KPU. Kalau dalam lima bulan ini ada salah satu di antara Ganjar atau Prabowo yang elektabilitasnya melonjak tajam lebih tinggi dibanding yang lain. Entah Ganjar di atas Prabowo atau Prabowo di atas Ganjar, baru kemudian menurut saya itu membuka ruang buat salah satunya menjadi lebih realistis. Tapi kita tahu juga, hitung-hitungannya bukan sekedar realistis atau tidak. Tapi masalah prinsip misalnya. Dan saya menduga lebih sulit berharap Ibu Mega sebagai ketua umum dari partai pemenang pertama, kalau bahasnya adalah suara 2019, untuk kemudian mengalah dalam kondisi apapun. Jadi lebih ke pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo mau mengalah atau tidak dalam situasi ke depan. Oke, sebelum nanti mungkin Bang Ege mencermati Ganjar Prabowo atau Ganjar Puan atau dengan pasangan lain. Tadi tapi-nya apa Bang? Tapi-nya itu begini Toto, ada dua poin tuh. Yang pertama, kita jangan masuk ke paradigma lama nih dengan terobosan yang dilakukan Ibu Megawati pada tanggal 21 April. Kenapa? Kan kita bayangkan ini mungkin 1 Juni atau dekat-dekat September. Gue sih punya kan 1 Juni Bang waktu itu. Iya, jadi kalau kita mau balik ke, kalau kami kan ilmu komunikasi politiknya, salem baskul ditambah dengan konstitusi, maka apa yang disampaikan Ibu Megawati ini mengembalikan kita ke track. Satu, nggak ada tuh tiga priode, nggak ada tunda-tunda. Nah, bahkan ketika ini terjadi, kalau menurut saya ada sumbang sih dari koalisi-koalisi besar ini, yang kan banyak berbicara, lalu ada beberapa orang yang mengatakan siap menjadi mediator. Ada ketua umum partai, ada dua ketua umum partai yang siap menjadi mediator gitu ya. Padahal pada sisi lain, Ibu Megawatinya sedang mencoba merenung lah. Ya kan katanya dengan hati, dengan pikiran dan lain-lain itu. Untuk menunaikan janji pada waktu pidato 1 jam 58 menit itu ya, yang mengatakan kader sendiri tidak mungkin mencemplungkan ke sumur. Nah, percepatan ini yang menurut saya perlu kita sama-sama simak ke depan. Apakah paradigma percepatan ini juga dipakai untuk mengatakan, kalau balik lagi ke konstitusi maupun ilmu komunikasi politik murni, mengatakan partailah yang lebih dulu mengusung kemudian presiden pertahanan, itu tinggal mendukung dengan perkampanye kemana-mana. Jadi, saya rasa pada poin ini tidak mungkin lagi Prabowo ganjar. Ganjar Prabowo mungkin? Nah, itu akan panjang ceritanya. Terutama karena, lagi-lagi betul mungkin Toto tadi, kalau misalnya elektabilitas itu naik turun-naik turun, akan punya akibat ke situ. Tapi dalam konteks yang paling mungkin kita akan berbicara, syaratnya itu untuk pertama kali, bukan calon wakil presiden untuk kali kedua, itu saya rasa Bu Megawati sekarang sedang berpikir tentang nasionalis, religius, plus program-program kerakyatan. Nah, tiga ini harus sekaligus terlihat dari seorang cawapres yang tiketnya sudah bisa, PDIP itu sudah bisa punya tiket sendiri. Bahkan beberapa partai kan sudah mulai mendekat juga ya. Walaupun kita tahu beberapa partai yang mendekat itu, sekaligus di belakangnya itu langsung atau tidak langsung membawa kan. PAN itu kita dengar membawa Erektoria kan, menyebut di mana-mana. Lalu P3 dengan Sandiaga Uno misalnya. Nah, itu menurut saya akan kembali lagi, karena kebetulan PDIP bisa punya tiket sendiri, nasionalis, religius, plus mikir program-program kerakyatannya. Bang Eget, bagaimana kalau magnetnya tadi yang sampai disampaikan oleh Bang Eget? Banyak juga cawapres-cawapres yang akhirnya minimal tujuh nama itu yang mendekat. Ya, pastinya kan yang pertama karena PDI perjuangannya pemenang pemilu, akar rumputnya kuat gitu ya. Kemudian dari hasil survei beberapa kan Mas Ganjar juga ada di atas. Dan kemudian koalisi-koalisi partai politik yang lain ini, yang ingin bekerja sama dengan PDI perjuangan, kebetulan juga nyebutnya Ganjar. Kecuali Pak Prabowo mungkin ya. Nah, kalau saya sih melihatnya dengan adanya Mas Ganjar kemudian dan Mas Anis, ini dua-duanya sudah final idaman. Maka kalau ada calon ketiga, ini akan menyenangkan rakyat Indonesia karena ada tiga pasang calon. Tapi secara posisi politik harus dipertimbangkan oleh si orang ketiga ini. Tetap dua ini lebih kuat. Dia mau maju atau tidak gitu kan. Karena magnetnya ada di dua orang ini. Nah, kemudian apakah orang ketiga ini itu mau menjadi salah satu cawapres, itu juga menjadi pertanyaan yang menarik sekali itu. Iya, Pak Prabowo kan. Tadi kan Mas Toh bilang gitu kan. Ini pengennya disebut ya? Iya dong. Ini pengennya disebut Pak Prabowo. Karena orang ketiga kan kadang-kadang suka orang dengar, oh ini nggak pas. Konotasi aja ya. Jadi kalau Pak Prabowo mau menjadi cawapres, itu akan menarik kali konstelasinya. Tapi saat ini kelihatannya beliau tidak mau dulu menjawab pertanyaannya Ratih dan Bayu. Pak Prabowo itu. Dia masih kol tinggi gitu. Dan kelihatannya juga Ibu Mega nampaknya perlu perundungan jauh lagi ke depan. Lebih jauh. Apakah kemudian akan mengajukan juga kadernya sebagai cawapresnya, atau dia akan menerima kader lain untuk sebagai cawapres, minimal untuk mendorong lagi kejadian batu tulis yang pernah terjadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nah kan ada juga nama Puan Maharani, mungkin nggak Gajar Puan, ataupun ada Mahfud MD juga di situ. Nama-nama lainnya Ahaye, Ridwan Kamil, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi ya. Bisa kemudian berikutnya Pak Prabowo. Oke kita akan kembali usaha yang satu ini tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke. Oke.